Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para ibu, para bapak Kita teruskan maling Kita istiqomah Kalau kita mau istiqomah Insya Allah selalu diberi Kesejukan Seperti diberi ketetesan Salju Yang menyejukkan Bismillahirrahmanirrahim Sudah mulai ini Mulai diperkenalkan kepada Mahluk kusti Allah Sing aneh Kalau kemarin kita Diperkenalkan baru kepada Malaikat dan mahluk yang Paling istiqomah Sekarang kita sudah mulai berkenalan Dengan mahluk yang paling A, paling aneh Alhamdulillah Ini sudah di Ini dulu Nah matur suhu ibu Sepertinya harus dinikmati dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah punten bapak-bapak Nah ini ada Alhamdulillah Jadi Dari mahluk yang suci Itu malaikat Mahluk yang paling istimewa Itu manusia Yang disimbolkan dengan Nabi Adam Nah ini Ada lagi mahluk yang Paling ruwet Iblis Waizkulna Supaya kita memahaminya Masuk Untuk memahaminya gampang Waizkulna Lilmala ikati Karena Al-Quran kan khitob Khitob itu sesuatu Yang menyeru Seruan Makanya kalau seruan Mesti harus ada Amar Amar itu perintah Jadi oleh karena itu Para ulama itu luar biasa Membantu kita Meminterkan kita Untuk memahami Kontek Dan teks Ada teks Tek itu Tulisan yang Konteknya Pemahamannya Supaya Komprehensif Wah ada komprehensif Supaya ada Sekumpit Supaya ada Sempurna Sebab kita ini kan Bukan Seperti Rasul Kalau Rasul Memang penjelasannya Langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya muncullah Ayat Wa Mayantiku Anilhawa Inhuwa Ila Wahyu Yuhat Jadi segala apa yang disampaikan oleh Rasul Terkait dengan masalah agama Sumber agama Dan ajaran agama Itu sajani Soko gusti Allah Semuanya Soko gusti Saking gusti Allah Kita sekarang Sudah dibantu Ketika Rasulullah Secara fisik Sudah meninggalkan kita Maka para ulama itu Yang membantu Mempermudah Memahamkan Oleh karena itu Pemahaman-pemahaman dari ulama itu Jangan dianggap Bida'ah Kalian katakan bida'ah Keliru 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 Dan ulama itu juga memperkaya Memperkaya Kemudahan Bukan memperkaya kesulitan Kalau ulama itu Memperkaya Kemudah Kemudahan Banyak nanti contoh-contoh Bagaimana Kalau sudah Ya apa Wazkulanutur silokanjeng Nabi Nah itu kepada Nabi Muhammad Izzkulna Izzkulna Adam Tapi maksudnya Sujudi bukan Sujudi seperti Kita Meletakkan kepala Di bawah Apa Bu Kalau sujudi itu harus Kepala harus di bawah Apa Kalau sujudi Kepala itu harus di bawah Ya harus di bawah Bokong Bu Jangan sampai jenengan Karena Bokong Terus kepalanya Diangkat Tetap kepala Harus di bawah Bokong Menurut saya Bahasanya Rodokasar Terus Apa halusnya Bokong Bu Apalagi pantat Patat Gak enak Didengar Lumayan Bahasa Jawa Mengapa Begitu Untuk menunjukkan Bahkan Kehebatan Apapun Di hadapan Allah Kepala Yang gemede Itu Yang jadi Endasmu Itu Bahasa jenengan Endasmu Harus Tetap Mau Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Disitulah Kelebihan Kita Dijadikan Makhluk Yang paling Mulia Itu Kalau orang Mau Sujud Berarti Orang Itu Sudah Mau Nurut Sebab Sehebat Apapun Kepala Sebagai Simbol Utama Manusia Sudah Mau Diletakkan Di bawah Bokong Karena Bokong Itu Lebih mulia Dari Kepala Sebetulnya Karena Apa Kita Keluar Dari Bokong Semua Bapak Bapak Gak Ada Orang Yang keluar Bukan Dari Bokong Oleh Karena Itu Ketika Inul Heboh Dulu Ada Kiai Yang melukis Inul Sedang Apa Namanya Sedang Goyang Tapi Di Tengah Tengah Para Kiai Ada Lukisannya Itu Dan Lukisannya Laku Mahal Yang Melukis Kiai Juga Untungnya Yang Melukis Kiai Pernah Dengar Boten Bu Sudah Ilang Kok Goyang Inul Sudah Ilang Nah Disini Sujuda Tahiyatin Bil In Hina'i Sujuda Tahiyatin Jadi Sujudnya Sujud Penghormatan Dengan Apa Bil In Hina'i Dengan Bungku Bungku Makanya Kalau Jowo itu Luar biasa Totokromo Tiang Jawi Kalau Totokromo Mesti Tiang Jawi Bukan Orang Jawa Totokromo Tiang Jawi Ngapur Ancang Tapi Orang Kepanggih Repet Tapi Harus Temenang Pas Sajadu Maka Para Para Sujud Sopo Para Malaikat Ila Iblisa Anging Kejobo Mahluk Yang Paling Ruwet Iblis Tapi Ingat Loh Iblis Nciptakan Gusti Allah Jangan Meremehkan Yang Menciptakan Iblis Gusti Allah Iblis Malaikat Jin Itu Lebih Dulu Diciptakan Daripada Bongso Menu Menuso Hua Utawi Iblis Nah ini Hati-hati Pak Hua Utawi Iblis Itu Abul Jin Bapak E Bongso Bongso Jin Jadi Bongso Jin Juga Jini Islam Saja Kalau Melihat Ayat Semua Jin Itu Kapil Hanya Bisa Mencolok Putra Mencolok Put Putri Bisa Makanya Hadam Dan Jin Itu Juga Membahayakan Kalau Menurut Surat Aljin Sinten Sampun Sumerab Bongso Jin Bongso Lepi Sumerab Kalau Bongso Jin Bukan Sumerab Karena Keng Ono Sopo Iblis Ono Iku Baynal Malaikati Ing Antarane Tengah Tengah Malaikat Jadi Ketika Nabi Adam Jumeneng Jelegreng Kalau Jumeneng Maksud Jelegreng Nabi Adam Jumeneng Malaikat Iblis Gusti Allah Disitu Satu Kesatuan Komunitas Disitu Sedang Kumpul Gusti Allah Mendawuhkan Para Malaikat Awamu Sujud Nang Nabi Adam Turun Sujud Tapi Begitu Iblis Iblis Juga Dapat Perintah Sama Tapi Lucunya Lucunya Itu Iblis Disini Yang disebutkan Pasaja Usjuduli Adama Itu Para Malaikat Padahal Mestinya Disitu Anu Malaikat Dan Iblis Makanya Tapsir Yang lain Ditapsir Di luar Tapsir Jalan Jadi Semua Yang hadir Saat itu Itu Diwajibkan Menghormati Nabi Nabi Adam Kecuali Kecuali Iblis Makanya Disini Makanya Kalau Yang Hanya Menapsirkan Usjuduli Adama Usjudul Hanya Para Malaikat Saja Memang Karena Wa'id Kulna Lil Malaikat Jadi Hitobnya Kepada Malaikat Tapi Disitu Hadir Iblis Nah Itu Pasajadu Mokopodos Para Sudul Para Malaikat Ila Iblis Hanya Kecobo Iblis Hanya Iblis 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 Abul Jin Mbaik Bongso Bongso Jin Karena Teng Ono Soposi Iblis Bainal Mala Ikati Yang Antara Ini Di Tengah Para Mala Aba Wastak Baro Nah Ini Sipate Iblis Aba Wastak Baro Siapa Yang Mengikuti Sipat Yang Seperti Ini Kategorinya Bongso Iblis Wah Luar biasa Aba Itu Bangkang Im Tanah Ate Gese Nolak Apa Itu Bangkang Sopo Iblis Im Tanah Ate Gese Nolak Sopo Iblis Nolak Dari Apa Minas Sujudi Saking Su Sujud Wastak Baro Lan Gum Mede Ay Takap Baro Anghu Tegese Gum Mede Sopo Si Iblis Anhu Saking Su Suduga Gelem Mengapa Dia Merasa Besar Nah Ini Makanya Hati-hati Bapak Bapak Dan Ibu Ojo Sampai Banding Banding Di Dalam Hidup Ini Si Anu Kong Ini Ya Itu Gak Boleh Kalau Sudah Mulai Keancikan Kenapa Keancikan Ketiban Ke Ketiban Makanya Hanifah Habuh Habuh Hanifah Tidak 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 Pernah Ada Yang Mana Saling Hujat Menghujat Nah Imam Malik Bahkan Imam Shafi'i Ketika Beliau Mau Mondok Bahasa Kita Sekarang Ke Bagdad Itu Dibiayai Oleh Imam Malik Itu Kenapa Disangoni Kenapa Karena Merasa Imam Malik Ini Punya Murid Yang Sangat Alim Karena Beliau Imam Shafi'i Itu Sudah Hapal Karangannya Sheikh Imam Mak Malik Namanya Kitabnya Al-Muwato Konon Al-Muwato Ini Termasuk Kitab Hadis Di awal-awal Penulisan Hadis Nah Setelah Imam Yang Yang hebatnya Lagi Setelah Imam Shafi'i Ke Bagdad Ternyata Di Bagdad Banyak Pengikutnya Imam Abu Hanifah Yang Tidak Kok Sholat Subuhnya Yang Tidak Kupunut Nah Begitu Imam Abu Hanifah Sholat Di Masjid Yang Tidak Kunut Ya Tidak Kunut Juga Jadi Saling Menghormati Jadi Oleh Karena Kunut Bukan NU Bukan Muhammadiyah Bu Kunut Urusannya Imam Shafi'i Dan Imam Abu Hanifah Jangan Tidak Kunut Oh Muhammadiyah Yang Kunut NU Itu Tidak Bener Itu Sebab Sebelum NU Ada Sebelum Muhammadiyah Ada Yang Kunut Dan Yang Tidak Kunut Sudah Sudah Ada NU Baru Tahun 1926 Muhammadiyah Berapa Berdirinya Muhammadiyah Memang Lebih Dulu Muhammadiyah Jadi Muhammadiyah Persis Baru NU Nah Karena Itu Jangan Ngarani Jangan Banding Kalau Ulusan Kalau Sudah Banding Apalagi Sudah Bisa Ngecap Aku Aku Lebih Alim Aku Lebih Pinter Nah Itu Sudah 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 Menjadi Wataknya Iblis Bukan Keancian Bukan Ketiban Tapi Sudah Wako Lalan Ngediko Sopo Iblis Anak Utawi Ingsun Iku Khairun Lui Api Min Tin Bang Malah Malaikat Makanya Panjengan Ojo Banding Banding Aku Dalam Urusan Karena Apa Karena Setiap Sesuatu Semua Makhluk Allah Itu Ada Jalannya Sendiri 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 Kulusya In Maziatun Setiap Sesuatu Itu Ada Keistimewaannya Sendiri 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 Oleh Karena Itu Kalau Panjengan Gadah Putrokata Kadus Kuloniki Setiap Anak Itu Ternyata Jalannya Sendiri 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 Punya Watak Sendiri Sendiri Padahal Mboe Sici Ibu Sici Sici Apemani Kalau Mboe Ake Anaknya Ake Kalau Kurang Bisa Mengatur Bisa Tukaran Sampai Mati Bahkan Ada Anak Yang Sampai Menggugat Orang Tuanya Yang Digugat Ibunya Dan Tidak Jauh Dari Sini Tidak Jauh Dari Kebonsa Kebonsa Masya Allah Dilalah Kersan Gusti Allah Semuanya Mengadu Ke Saya Masya Allah Dari Yang Mengugat Ibunya Mengadu Saya Sampai Gah Habis Pikir Gah Habis Pikir Padahal Bergelar Semua Anaknya Itu DRS Berger Bergelar 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 Apa Bergetar Padahal Kita Ini Kalau Hitung Ini Perlu Di Ilmu Nek Saiz Itu Kalau Dihitung Hanya Karena Satu Jam Saja Kita Berada Dalam Kandungan Ibu Hanya Satu Jam Saja Dihitung Dengan Pengabdian Anak Kepada Ibunya Itu Tidak Cukup Makanya Konon Ada Hadis Ad Dunya Yaumul Amal Di dunia Di dunia itu Memang kita Untuk Berjuang Beramal Pahalanya Kapan Wal Akhirotu Yaumul Jazak Nanti di akhirat Sebagai Tempat Pembahas Ilal Ukutil Walidain Kecuali Orang Yang Punya Dusa Kepada Orang Tuanya Jazak Itu Tidak Perlu Nunggu Akhirat Di dunia Saja Sudah Mendapatkan Jazak Nah Oleh Karena Itu Atos Atos Bapak Terutama Kalau Punya Ibu Ibu Kita Ada Berapa Orang Tua Kita Orang Tua Ada Tiga Satu Siapa Orang Tua Yang Melahirkan Kita Yang Kedua Siapa Orang Tua Yang Anak Kita Nikahi Itu Podoh Terutama Ibu 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 Kepada Mertuanya Itu Harus Gelati Harus Menghormati Saya Itu Karena Panjenengan Itu Sudah Ngerampas Anak Anaknya Mestinya Anaknya Kasih sayang Kepada Orang Tua Tapi Dialihkan Kasih sayang Kepada Siapa Kepada Gadis Cantik Dari Kebun Sari Oleh Karena Itu Sebagai Gadis Cantik Dari Kebun Sari Itu Kepada Mertua Harus Sama Bahkan Ada Hadis Ketika Ada Seorang Sahabat Punya Istri Nah Kebutuhan Ayah Si Istri Itu Meninggal Dunia Pernah Dengar Hadis Nampak Terus Cerita Monggo Nanti Kalo Ngaji Hati Ketika Istrinya Ayah Istrinya Meninggal Dunia Si Istri Ini Minta Izin Ke Suaminya Wah Hei Abang Kalau bahasa Kita kan Abang Saya Mau Ke Orang Tua Saya Ke Ayah Saya Yang Meninggal Dunia Tapi Suaminya Melarang Jangan Kamu Jangan Pergi Walaupun Ayahnya Sendiri Ayahnya Artinya Mertua Silanang Yang Angkah Tuka Meninggal Dunia Itu Tidak Boleh Begitu Habis Itu Wadul Ke Rasulullah Si Istri Dengan Suamin Rasul Kulo Niki Ayah Kulo Wafat Kulo Tadi Menyumun Izin Kepada Suami Untuk Datang Ke Orang Tua Yang Wafat Itu Tapi Suami Kulo Melarang Apa Kata Nabi Bahagia Ayahmu Sudah Benikmati Sur Surga Gara-gara Kamu Nurut Kepada Suhu Suami Tapi Suami Yang Bagus Pak Bukan Suami Yang Berkarakter Fir'a Fir'aun Tetapi Walaupun Begitu Bu Tetap Jenengan Kan Punya Kewajiban Hormat Kepada Suhu Suami Nah Itu Jadi Saking Baktinya Naatnya Istri Kepada Suami Seperti Itu Akhirnya Dibalas Dibanjar Oleh Gusti Allah Bahwa Ayahnya Yang Wafat Itu Sudah Bisa Ditempatkan Di Surga Oleh Kata Ada Perdebatan Apakah Surga Ini Sudah Ada Apa Belum Kalau Melihat Hadis Hadis Seperti Itu Jadi Surga Itu Sudah Sudah Ada Ada Yang Mengatakan Belum Surga Itu Nanti Kalau Setelah Yaumul Masyar Setelah Hari Adanya Pengadilan Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Ada Yang Mengatakan Itu Bagi Orang Orang Yang Punya Cerengan Duso Mesti Kalau Yang Belum Punya Cerengan Duso Yang Tidak Punya Cerengan Duso Ya Langsung Langsung Kepada Fimak Adis Sidikin Indah Malikin Nah Itu Ini Maaf Pak Dan Ternyata Walatnya Anak Kepada Orang Tua Akibatnya Bukan Kepada Yang Bersangkutan Saja Anaknya Juga Akan Ketiban Apes Cucunya Akan Ketiban Apes Kita Ini Mawan Kalau Boten Percatos Jadi Kalau Sudah Orang Anak Wani Kepada Orang Tua Sudah Berani Melawan Kepada Orang Tua Berani Berbuat Dosa Kepada Orang Tua Yaitu Bukan Di Akhirat Saja Pembalasannya Itu Kong Kontan Kong Kong Inilah Yang Paling Berat Ibu Ibu Bapak Bapak Kalau Kita Mendidik Anak Lebih Lebih Kita Kepingin Anak Kita Sebagai Waladun Solihun Yadu Lahun Makanya Kenapa Kita Ini Sudah Banyak Yang Sudah Punya Istri Ada Yang Belum Punya Istri Satu Alhamdulillah Mesti Kenapa Kita Mau Menggauli Istri Doanya Apa Pak Doanya Mau Menggauli Istri Ya Pak Makanya Kalau Penjenahan Kontes Mau Calon Mantu Tesnya Tidak Usah Ruwet Tes Dulu Aja Doa Mau Menggauli Anak Putri Saya Itu Apa Kalau Bisa Berdoa Itu Lulus Calon Itu Satu Nah Yang Kedua Dites Bisa Ngimami Sholat Apa Enggak Dites Kalau Enggak Bisa Doa Untuk Menggauli Calon Istri Dan Tidak Bisa Ngimami Sholat Tidak Lolos Untuk Calon Mantu Mestinya Seleksinya Begitu Jangan Punya Mobil Belum Sekarang Ibu Pikirannya Ya Pancal Apa Yamaha Apa Yaris Ada Yang Datang Bawa Ya Pancal Anak Sopo Wani Wani Ngelamar Anakku Begitu Bawa Yamaha Baru Dipertimbangkan Eh Anak Ini Lumayan Tapi Begitu Bawa Yaris Silahkan Kan Repot Kalo Yaris Toyo Toyota Kakinya Empat Kalo Yamaha Kakinya Dua Kalo Yapan Cal Tidak Ada Bahan Bakarnya Tapi Alhamdulillah Sekarang Yapan Cal Ini Mulai Ngetrend Lagi Namanya Go Go Jangan Banding Sopo Gusti Allah Insun Gusti Allah Ya Adam Wahe Nabi Adam Uskun Meneng Siro Meneng Itu Diam Bertempat Tinggal Siro Anta Uskun Itu Sudah Itunya Kepada Nabi Adam Anta Juga Fokusnya Kepada Nabi Adam Nah Ini Ada Para Ulama Kalo Ada Kalimat Kalimat Yang Double Fokus Double Fokus Ini Seperti Inaka Anta Kemarin Inaka Anta Begitu Juga Adam Meneng Siro Diamlah Kamu Anta Tegese Kamu Tegese Siro Wajau Jukalan Bojo Iro Bojo Itu Istri Jadi Begitu Nabi Adam Langsung Diciptakan Juga Pasangannya Jadi Ini Gambaran Jadi Kalo Kita Ijen Ternyata Nelong Nelongso Makanya Kadang-kadang Aneh Kalo Kumpul Tukaran Terus Suami Istri Tapi Kalo Istrinya Pergi Atau Ayahnya Pergi Baru Bingung Ada Bung Di rumah Tukaran Terus Ada Tapi Seneng Jadi Kalo Gak Tukaran Koy Gak Senilah Dengan Suaminya Kalo Jenengan Tukaran Bo Boleh Dilihat Anaknya Kalo Cukup Di Kamar Kunci Kamarnya Kalo Bapak Bapak Mau Marah Bapak Pengapesannya Buka Sedikit Sedikit Aja Kostum Ibu Itu Insyaallah Akan Hilang Marahnya Bapak Juga Kalo Ibu Ibu Cerewet Ngomel Ngomel Langsung Dirangkul Mawan Bu Kalo Bapak Yeh Pak Kalo Ibu Sudah Dirangkul Insyaallah Cerewet Dan Ngomel Ngomel Hilang Kalo Ibu Ibu Itu Pengapesannya Dirangkul Kalo Bapak Pengapesannya Kostum Kita Kostum Ibu Dibuka Sedikit Jangan Semuanya Sedikit Sedikit Itu Pengapesan Kalo Bapak Mau Marah Dan Ibu Cerewet Wajah Jukalan Bojo Iro Ais Sitih Sitihawa Nah Anta Makanya disini Anta Utawi Kata Anta Ini Takkidun Lidomiri Al-Mustatil Liyu Tofa Al-Alaihi Jadi Untuk Mengokohkan Takkidun Mengokohkan Oleh karena Itu Tidak Perlu Dibaca Karena Hubungannya Dengan Penjelasan Nah Wajah Jukalan Istri Panjenengan Adam Istri Siro Istri Kamu Aih Hawa Tegasi Ibu Hawa Bil Maddi Hawa Bil Maddi Dengan Mad Wakana Lan Ono Opo Holku Ha Pencipta Anipun Ibu Hawa Mindil Mindil Ihi Saking Ini Apa Igo Jilai Al-Aisari Kangki Kangki Woh Konon Ceritanya Ini Tapi Ini Ada Yang Protes Wah Ini Ada Termasuk Pelecehan Terhadap Perempuan Kalau Kalau Awal Nabi Adam Itu Nabi Hawa Itu Diciptakan Dari Rusuk Nabi Adam Sebelah Kiri Makanya Katanya Konon Rusuknya Manusia Laki-laki Itu Salah Satunya Putus Karena Yang Satunya Diciptakan Nabi Nabi Ini Hanya Sekedar Simbolik Sebetulnya Ayat Ini Sebagai Simbolik Bahwa Ibu-ibu Itu Sangat Tergantung Kepada Perlindungan Bapak 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 Makanya Ada Buku Cinderella Complex Jadi Buku Itu Menceritakan Tentang Kegelisahan Wanita Wanita Sukses Yang Berkarir Di Dunia Eropa Di Dunia Barat Bisa Dicari Bukunya Judulnya Cinder Complex Mereka Berkarir Sukses Tapi Kesuksesan Mereka Ternyata Masih Ada Kemeranaan Jadi Ibu-ibu Itu Sukses Apapun Mesti Ada Kemeranaan Masih Ada Harus Ada Payung Yang Bisa Dekemi Eh Masa Maaf Merangkul Gitu Maksudnya Sampai Ratu Inggris Siapa Dulu Akor Ratu Perdana Menteri Inggris Yang Sangat Terkenal Ibu Siapa Yang Dikenal Dengan Tangan Wanita Besi Margaret T Margaret Thatcher Salah Satu Buku Itu Bercerita Tentang Margaret Thatcher Termasuk Tokoh Pergerakan Wanita Yang Melahir Gerakan Emansipasi Betty Predant Kemudian Ternyata Dibalik Kehebatan Wanita Itu Tetap Suami Itu Menjadi Pengayong Dan Dia Merasakan Jadi Bapak-bapaknya Itu Menjadi Pengayong Yang Bisa Menenangkan Sebab Apa Katanya Sehebat Sehebat Apapun Wanita Kalau Ada Masalah Mesti Ujungnya Itu Endingnya Nah Nangis Itu Di buku Itu Bercerita Dan Ternyata Betul Hampir Setiap Ibu-ibu Kalau Dihadapkan Kepada Masalah Yang Polik Dan Dia Tidak Mengatasi Secara Rasional Ujung-ujungnya Nah Nangis Ya Kalau Panjengan Nangis Yang Bisa Pada Gusti Allah Tapi Kalau Mereka Yang Tidak Beriman Nangisnya Cari Pelampiasan Sehingga Aneh Patakuna Nah Kemudian Setelah Itu Dengan Apa Setelah Nabi Adam Dan Siti Hawa Disuruh Tinggal Di Surga Wa Jodhukal Janata Tinggal Di Wah Pengantin Baru Kan Minha Ding Dalam Surga Itu Makanlah Kamu Berdua Rogodan Dengan Berbagai Hidangan Ya Hai Susi Tuma Sekiranya Kamu Mau Mau Apa Saja Silahkan Kamu Nikmati Dari Hidangan Hidangan Yang Disyadakan Oleh Gusti Allah Tetapi Walah Tak Robah Hadihis Saja Rota Bahnya Itu Panjang Karena Itu Menunjukkan Nabi Adam Dan Ibu Ha Walah Tak Robah Olo Marah Siro Kabe Siro Berdua Ojo Marah Marang Nopo Hadihi Sajarota In Iki Pohon Ae Tegese Bil Akli Minha Karena Pohon Itu Berbuah Ya Jangan Sampai Kamu Mendekati Pohon Ini Sekalipun Menggoda Berbuah Tapi Ada Aneh Juga Lucu Itu Kebelakang Itu Makanya Patakuna Mangko Ono Oposiro Nabi Adam Dan Ibu Hawa Ae Patasiro Kalau Seandainya Kamu Melanggar Iku Minha Zolim Min Termasuk Bagian Dari Orang Orang Do Zolim Ae Asin Termasuk Bagian Dari Orang Orang Yang Berbuat Masih Masih Bayangkan Ketika Jadi Sebelum Iblis Berpolah Nabi Adam Kuat Dengan Ibu Hawa Untuk Tidak Mendekati Buah Apa Pohon Yang Berbuah Yang Dilarang Oleh Gusti Gusti Allah Tapi Ini Fa'azalah Huma Saitonu Fa'azalah Huma Fa'azalah Itu Ngitik Ngitik Kalau Bahasa Paling Sederhananya Itu Di Pemahamannya Fa'azalah Ngitik Ngitik Sopo Apa Asaitonu Setan Lahuma Maring Bapak Adam Dan Ibu Hawa Seton Disini Maksudnya Al-Iblisu Makanya Iblis Dan Setan Itu Hanya Beda Nama Tapi Satu Jenis Bedanya Apa Kalau Iblis Itu Semua Pengeridu Metas Pengeridu Pengeridu Itu Sesuatu Yang Menggoda Kita Itu Dari Luar Untuk Berbuat Maksiat Kalau Iblis Itu Sesuatu Yang Sudah Menyatu Dengan Diri Kita Jadi Diri Kita Itu Ada Oleh Busti Allah Itu Ada Semacam Channel Yang Memang Bisa Berkolaborasi Dengan Setak Dengan Iblis Nah Apa Channel Namanya Hawa Hawa Napsu Nah Wujudnya Hawa Napsu Apa Jelegelnya Jasad Jadi yang Namanya Hawa Napsu Ya Jasad Kita Makanya Para Ulama Dulu Wujuduka Gambun Kabirun Sebetulnya Jelegelnya Jasadmu Itu Bisa Menjerumuskan Kepada Berbuat Dosa Besar Seandainya Jasad Kita Ini Tidak Ada Tapi Memang Ini Semacam Pelik Urib Kita Ini Kalau Ruh Saja Kembali Kepada Husti Allah Membutuhkan Apa Membutuhkan Masa Yang Berpanjang Panjang Ada yang Matang 350 Tahun Tapi Kalau Ruh Dengan Jasad Ini Betul Menyatu Dan Melaksanakan Perintah Allah Saumur Sampai Kembali Lagi Kepada Gusti Allah Saumur Sampai Makanya Kalau Ulama Ulama Dulu Ya Itu Diketan Ini Betul Nah Hal Apa Hawa Napsu Dan Jasad Ini Ternyata Bisa Berkolaborasi Dengan Bongso Setan Kalau Sudah Menyatu Kedalam Dikita Namanya Setan Tapi Masa Kalau Dia Masih Berkeliaran Di Luar Diri Kita Namanya Iblis Makanya Alhamdulillah Rasulullah Itu Ngajarkan Juga Pengobatan Terapi Supaya Setan Iblis Jin Keluar Dari Jasad Seseorang Itu Dengan Rukyah Sekarang Itu Sunnah Rasul Dulunya Fahazallah Umam Matang Itik Itik Sepo Iblis Setan Lahumam Maring Nabi Adam Dan Sibu Hawa Untuk Apa Di Itik Ya Supaya Keluar Idhabah Huma Wafikir Atin Faazallah Huma Nah Itu Idhabah Adhabah Huma Supaya Apa Supaya Ngitik Ngitik Keluar Nabi Adam Dan Siti Hawa Itu Dari Sur Itu Sebetulnya Bukan Mas Alang Budoknya Tapi Masalah Irinya Mengapa Nabi Adam Dan Siti Hawa Diberi Keistimewaan Yang Luar Biasa Dari Mulai Penciptaannya Sampai Penyediaan Hidangan Kebutuhan Itu Sudah Dipenuhi Lu Luar Biasa Nah Sementara Iblis Tidak Berwujud Bahkan Makanannya Ini Gak Jelas Gak Dijanjikan Makanan Sementara Kita Dijanjikan Makanan Makanya Nanti Di belakang Kita Ini Begitu Lahir Kata Gusti Allah Walaupun Ibitu Tetapi Tetapi Kita Sudah Disiapkan Segala Sesuatu Kebutuhan Kita Di Dunia Nah Kalau Ada Jengan Ada Yang Mendekan Ini Pak Azal Lahumat Tidak Ada Alibnya Langsung Ada Tasdid Tetapi Ada Juga Ulama Yang Membaca Pak Azal Lahumat Zanya Itu Dibikin Panjang Mat Tobi'i Nah Kalau Ada Dengar Tiang Maus Pak Azal Lahumat Tetapi Dibata Pak Azal Lahumat Itu Jangan Disalahkan Karena Termasuk Salah Satu Jenis Kiroah Yang Bisa Diterima Seperti Ada Orang Baca Waduha Ada Baca Wadu Wadu He Itu Ceritanya Kados Ngotan Tapi Ini Masih Dowo Ayat Kados Ini Sudah Lebih Jam Lima Ini Sudah Monggo Kalau Ada Yang Mau Usul Mau Tanya Monggo Nah Ya Itu Sebetulnya Bukan Pohon Anggur Kalau Ditafsirnya Ada Mata Wahya Alhintotu Awil Karomu Awwaruhuma Jadi Menurut Penafsiran Itu Ada Yang Matakan Gandum Ada Yang Matakan Anggur Ada Yang Matakan Kurma Dan Ada Juga Jenis Lain Itu Sekadar Kenapa Memahami Tapsiran Buah Apa Apa Pohon Apa Yang Berbuah Karena Apa Karena Waktu Itu Nah Pohon Yang Dianggap Istimewa Yaitu Pohon Anggur Atau Pohon Kurma Atau Pohon Gandum Itu Tapsirannya Pak Jadi Bukan Terjemahnya Jadi Kalau Terjemahnya Masih Bersifat Umum Jangan Kamu Dekati Pohon Ini Nah Pohon Ini Itu Apa Dan Terjemahan Seperti itu Memang Ada Hadis Kalau Di Ibnu Kasir Memang Ada Beberapa Hadis Dari Rasulullah Untuk Menjelaskan Kepada Para Sohabat Oh Pohon Yang Dimaksud Pohon Sajaroh Ini Ada Yang Katakan Anggur Karena Anggur Itu Simbol Dari Buah Yang Bisa Menterlana Menterlenakan Makanya Anggur Yang Sudah Menjadi Homer Itu Hukumnya Haram Jadi Homer Itu Min Asiril Inab Jadi Homer Itu Yang Asli Dibuat Dari Persan Anggur Nunggu Anggur Ha In ya Hai ya jadi kalau pendekatan bedah anatomi tubuh itu katanya yang paling bawah dan paling bawah itu kan hubungannya dengan jaringan yang bisa Hai member proses menjadi testis nah dari testis itu berproses jadi server-serverma jadi memang apa sperma itu ada semacam mata induknya konon induknya itu ya dirusuk yang putus itu itu menurut bedah anatomi katanya sama dengan kita berbe apa kaitannya dengan yang memproduk sel darah putih itu kan ada dalam diri kita tuh kan ada titik-titik yang memproduk sel darah putih yang memproduk testis ngapun enggak kau bicara testis barang isu-isu karena Bapak tanya itu ya testis itu kan bahan baku spare sperma ngibu ya sperma itu sebagai jeladren ya dan bersaing dengan apa dengan sel telur sel telur itu jeladren yang dikeluarkan dari i-ibu hasil perpaka kawinan antara sperma dengan jeladren sel telur ini kan jadi opum ya kemudian bersemayam dinamanya opari oparium atau rahim kan itu jadilah kita kita semua makanya nanti di belakang ada ayat yang minnu apa-apa dam ya muncrat bahasa Rasulullah itu apa bahasa Al-Quran itu terbuat dari air yang dipun karena memang sperma itu muncratkan keluarnya itu nah sperma kok pagi-pagi mau sperma itu Pak itunya itu jadi ada titik-titik sama dengan sel darah merah itu kan ada itunya ada titik-titik sebagai prod yang memproduk sel darah me darah merah sel darah itu apa namanya kalau ada orang kekurangan sel darah merah juga bisa berbahaya noten seriose ya makanya jenengan jangan minta tambah lagi lah sebetulnya kenapa bisa masuk karena diri kita itu sebetulnya ruang terbuka juga jadi diri-diri kita itu walaupun terprotek oleh apa namanya oleh kulit tapi kulit itu punya pori-pori dan punya lubang-lubang lubang yang paling rawan itu mbun-mbun atau sebut bunge dan untuk kerasa belakangan itu jadi kalau kita jangan kecil dari sekian nah maka nah mbun-mbun ini konon itu makanya otak itu jangan bukan hanya otak kiri otak kanan jadi ada otak tengah kan itu nah bu apa eh orang yang mencoba meneliti pertama orang Amerika yang kemudian disadur kembali oleh Ari Ginanjar maka Ari Ginanjar membuat God Spot kan nah makanya ada rahasia ini kenapa Imam Abu Hanifah untuk memubah suh kepala jadi emang kepala kita ketika wudhu itu kan diwajibkan kita itu wamsahu biru u sikum ya kan mengusap kepala itu ada tiga parian ada tiga model pertama bakdurak sebagian dari kepala silahkan bagian mana saja yang penting ada rambut ya tiga halai rambut bisa terbasu terusap oleh air itu menurut Imam Shafi'i terhadapnya Imam Malik mengusap kepala itu kewajibnya seluruh kepala karena disitu wamsahu biru usi kumbinya terjadah tidak tidak diartikan bakdun makanya kabutnya itu kan usap gini nah itu 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 bukan Muhammadiyah jadi jangan kalau ada orang budunya Oh itu orang Muhammadiyah bukan itu mengikuti pendapatnya imama Imam Malik itulah nah terus yang ketiga Imam Abu kenapa kalau Imam Abu Hanifah itu bakdurak juga sebagian dari kepala tapi sebagian kepala dari sini dari embun-embun itu supaya apa setelahnya bisa mengprotek keluar masuknya bongsok lelembut bukan hanya itu itu seperti itu hikmahnya karena diantara empat ulama itu yang oleh Gusti Allah diberdi di apa dibuka rahasia rahasia-rahasia kenapa wudhu itu yang dibasu tangan wajah kaki karena kelihatan sumber orang berbuat dosa itu hanya wajah tangan dan kaki dengan diwudhukan tiap hari saja kita masih kebawa kebobolan nah itu maka Nabi apa Imam Abu Hanifah untuk nah kebobolan kita melakukan maksiat itu pada hakikatnya ada juga hasutan dari lu darwal jadi aladi yuwaswisu visudurinas minaljin nati wan wanas ngoten Pak ceria senipun makanya jiri kita turawan juga dimasuki dalam nah menurut Imam Ghazali semua organ tubuh yang dibasu ketika wudhu itu semuanya ada doa namanya Pak nah monggo-monggo nanti kalau tidak percados dengan wawos kitab namanya Bidayatul Hidayah itu salah satu Bidayatul Hidayah salah satu kitab karangan awal Imam Ghazali memasuki dunia tak tasawuh nah Bidayatul Hidayah ini ada yang mena apa ada lagi yang membos mensyarahi dari Bidayatul Bidayatul Hidayah sampai nanti puncaknya ihya ulu ulu mudin ada doanya itu mulai berpumur usapta apa-apa basu tangan berpumur maktumur hidung basu tangan bahwa semua ada doanya semua Pak kalau mau Panjenengan itu doanya di awal paca dengan dia akhir baca apa doa akhir wudhu bu nah kadang-kadang lupa apa mana kesusu-kesusu nah kalau kenten ngoteng jadi monggo atos-atos makanya diri kita ini juga rewrawan dan renstan karena apa karena alamul sahir kamisri alamil kapir jadi kita ini jagad raya jasad sama dengan jagad raya di luar jasad jadi alamul sahir itu jagad raya jasad kita sehingga jasad kita ini kalau diurai semua unsur yang ada di bumi ini ada di jasad kita juga tempat-tempat posisi-posisi juga bisa ditempati oleh bongso jin bongso setan bongso iblis bongso genderal genderal wow bisa bisa nah di Surabaya juga ada kelompok psikoterapi yang bisa merapa mengeluarkan bongso jin-jin kalau sudah masuk ke dalam manusia lewat mana saja nah itu ada pintu-pintunya banyak Pak bukan hanya di ini kalau saya teruskan sedikit ya bukan hanya di imbun ada di di apa di ros-rosan ini apa balung dengkul iku bu makanya dengkul juga ada lubang-lubang yang kita punya 9 lubang itu juga rawan kemasukan makanya kita harus wudhu harus lubang hidung karena hidung mulut mata kuping lubang bawah itu rawan juga dimasuki oleh bongso bongso jin mudah-mudahan kita terselamatkan semua dari aladi waspi sufi suduri nas minal jin natiwanas al-fatihah malam sobat Terima kasih telah menonton